Hari Maritim Nasional sering diperingati oleh sebagian organisasi pada tanggal 21 Agustus. Namun, secara resmi, pemerintah Indonesia menetapkan Hari Maritim pada tanggal 23 September. Penetapan Hari Maritim Nasional pada tanggal 21 Agustus didasarkan atas keberhasilan Angkatan Laut Indonesia dalam merebut kedaulatan militer Laut Jepang pada 21 Agustus 1945. Sedangkan, peringatan Hari Maritim Nasional pada 23 September ditetapkan setelah Musyawarah Nasional Maritim. Presiden Soekarno menerbitkan surat keputusan yang berisi penetapan Hari Maritim Nasional. Dan pada sejak saat itu, Hari Maritim Nasional resmi ditetapkan pada 23 September. Hari Maritim Nasional bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap potensi kelautan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, kuat, maju, mendiri, dan mampu memberi kontribusi positif bagi perdamaian dunia. Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Tukul Romeo Adi mengatakan, Agenda kegiatan peringatan Hari Maritim periode Agustus 2021 diantaranya adalah literasi maritim yang bertujuan membangun wawasan kemaritiman nasional, khususnya kaum milenial. Kemudian di hari puncaknya, yaitu 23 September 2021, akan diselenggarakan Konferensi Kemaritiman Nasional. Terima kasih telah menonton!